Pasca pencalonan Gibran Raka Buming Raka hubungan antara keluarga Presiden Joko Widodo dengan PDI Perjuangan kian memanas. Meski di Tuding tidak beratika dan telah meninggalkan partai, Presiden Jokowi dan Gibran tidak mau menanggapi dan memberi klarifikasi. Majunya Gibran Raka Buming Raka menjadi calon wakil Presiden memicu memanasnya hubungan keluarga Presiden Joko Widodo dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP. Meski tidak dipecat secara resmi dari partai, sejumlah kader PDIP terus melancarkan serangan terhadap posisi Gibran Raka Buming Raka. Bukan hanya Gibran yang disasar, bahkan keluarga Presiden Jokowi Dodo juga dituding telah meninggalkan partai yang membesarkannya. Waduh, bagaimana Pak Jokowi, Mas Gibran, Wong Solo dinilai demikian. Sangat tidak patut dan tidak santun dan tidak bermoral karena meninggalkan partai. Saya dan Ibu Mega misalnya, ini yang saya sebut doksinilisensif tadi, ini ajaran di Sopo, yang dulu kan tidak begitu. Kesedihan itu pasti ada, tapi kita tidak akan cengeng. Banteng tidak cengeng. Banteng ketaton itu langsung bergerak. Jadi, kita tidak dalam romantisme kesedihan, tapi kita harus berjuang. Di tuding tidak tegak lurus dengan partai, Gibran Raka Buming Raka justru mengaku telah meminta izin dari tim pemenangan Ganjar Pranowo. Keluarga Pak Privilege dan keluarga Pak Jokowi ternyata mendapat privilege dari PDIP, ternyata tapi meninggalkan PDIP. Alamanya seperti apa sih, Mas? Ya itu, monggo saya kembalikan lagi ke Pak Hasto. Informasinya juga sudah mendapat sanksi tertutup ya, Mas? Teman-teman media, kan saya sudah berkali-kali bilang, kira-kira dua minggu yang lalu saya sudah ketemu Mbak Puan dan Pak Arsyad. Beliau berdua sudah memberikan saya izin untuk ikut berkompetisi. Sementara Presiden Jokowi Dodo sendiri masih enggan berkomentar terkait hubungannya dengan PDIP. Calon Presiden Prabowo Subianto mengaku bahwa perpindahan kader dalam perpolitikan adalah hal yang wajar. PDIP merasa sedih dan kecewa ketika Gibran dipasangkan dengan Mbak Puan dan Pak Arsyad. Saya juga banyak kader saya juga yang diambil siap lain, ya kita baik-baik aja. Iya kan? Kan kita satu bangsa, satu negara. Hingga hari ini status Gibran Raka Buming Raka di PDIP masih belum jelas. Di satu sisi, ia diminta untuk mengundurkan diri. Namun di sisi lain, PDIP juga tidak bertindak tegas dengan melakukan pemecatan. Tim TV One menggabarkan. Tim TV One menggabarkan.